Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan mengalami saya lagi untuk saham-saham sektor koal ya Yang lagi hype Yang pertama Indy, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, ke enam Harum, ketujuh Doit, ke delapan Bumi, dan terakhir BRMS Langsung saja ke saham pertama Ada Indy yang di hari Jumat ditutup menguat 8,8% ke harga 2940 Kalau dilihat transaksi asing, net buy Bahkan 3 hari minggu ini dia terus net buy Kalau dilihat dari broker samarinya, Indy juga diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Tapi sebelum ke technical mau lihat dulu harga koal Harga koal ditutup menguat hari Jumat 13% ke harga 418 Kalau dilihat dari technical Indy Indy juga baru saja breakout dari resistannya 2800 Dan target kenaikannya terdekat nutup gapnya ini ya Ini ada gap, ini ada gap ya Di 3065 Ya kemungkinan ke situ besar ya Dan juga ya bisa dikatakan Indy ini sudah strong uptrend Trendnya juga udah patah ya Kalau ditarik dari bawah juga Jadi ini menarik untuk Indy masih akan lanjut Tapi gap-gap di bawahnya ini akan ditutup nggak? Potensi ditutup cuma nggak dalam waktu dekat Mungkin dia naik dulu Nanti kalau sudah mulai distribusi Membuat swing low barunya Ya baru nutup-nutup gapnya ini ya Jadi selama dia naik ya ambil kesempatan Kalau sudah balik arah ya mulai exit Kalau yang baru masuk, kalau yang masih profit Tetap hot saja selama Indy di atas 2800 Karena ini terlihat juga volume makin meningkat ya Dan harga batu bara hari Jumat ditutup menguat 13% Harusnya lanjut Semoga sampai itu 3200 Atau nutup gapnya ini peluang besar hari Senin ya Di 3070 Jadi kalau hari Senin masih sektor komoditas yang bergerak Sektor lain diam dulu Nggak akan banyak pergerakan yang signifikan Paling sam-sam gorengan Jadi seperti itu Ya untuk Indy tetap hot saja Kalau Indy juga saya udah tepe ya Dari 3 hari lalu ya Jadi belum masuk lagi ya Memang nggak pasti juga naik kan Karena sudah 2 candle Makanya saya nggak kejar Karena benar-benar spekulasi Kalau beli di harga kemarin Nah kalau dia balik arah itu harus siap cut loss Ternyata dia langsung naik Jadi seperti itu aja MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas Sudut kemiringannya bahkan lebih dari 90 derajat Dan ini menarik Karena volume makin meningkat Potensi besar nutup gap di 3060 Langsung saja kesem kedua Ada Adro yang ditutup menguat juga 16,47% ke harga 3040 Kalau dilihat transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker semarinya Adro diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Secara technical Kalau dilihat Adro All time high ya Akhirnya Harga tertingginya di 2010 Itu di breakout di 2.900 Dan itu ada indikasi double bottom Targetnya bahkan Itu terlalu tinggi ya Time frame-nya juga harus panjang Kenapa? Karena ngambil double bottom-nya itu Hampir 4 tahun Dari bottom Pertama ini 2018 Ke 2022 Itu kan 4 tahun Jadi ya time frame-nya Dihitungnya seperti itu Bukan dalam 1-2 hari 1-2 bulan Mungkin nggak ya bisa jadi Tapi itu Bener-bener di luar skenario Bener-bener Ya keberuntungan Kalau dalam 2-3 bulan Dia bisa naik Sampai 4.600 Tapi kalau dilihat dari Rounding bottom-nya ini kan Ya harusnya 4 tahun Dia kesana Target upset-nya masih 70-80% Ya karena udah Tahun ini Naiknya cukup disini Harusnya pelan-pelan Ada prosesnya Kesana Tapi Sekarang itu Support kuatnya Ada di 2.800 Itu support kuat Untuk Adro ya Jadi apakah bisa Spekulasi baik di harga sekarang Kalau dilihat Masih lanjut Untuk Adro Gimana cara ngitungnya Karena di all time Bapak Ibu bisa pakai Pibonacci Retracement Ditarik dari High sebelumnya Ke low sebelumnya Nah ini kan dia Udah mau mencapai Ini 3.080 Dan kalau itu di break out Ke arah 3.400 Dan kemungkinan juga Ya mungkin ada Akan Lanjutan Cuman Resiko juga tinggi Karena rawan Dikena Profit taking MACD-nya juga Sangat tajam Mengarah ke atas Membentuk golden cross Barchat di atas 0 juga terbentuk Dan volume makin meningkat Harusnya Adro lanjut Karena naik Harga batu bara 13% Targetnya ya 3.070 Itu Kalau lebih ya Syukur bisa sampai 3.400 Langsung saja ke Sam ketiga Ada PTBA yang ditutup Menguat 8,92% Ke harga 3.540 Kalau dilihat transaksi asing Net buy Kalau dilihat dari broker samarinya PTBA Di akumulasi Langsung saja ke technical Secara technical PTBA juga berhasil Compim Breakout Resistennya Di 3.200 Tarik 3.200 Jadi kemana Arahnya PTBA nutup gap Di 3.700 Potensi besar Nutup gap Kalaupun Nggak bisa naik Lebih tinggi Nyentuh Minggu depan Paling nggak Senin Salah saat Nyentuh 3.800 Itu terdekat Kenaikan Untuk PTBA Jadi PTBA juga Akan Strong uptrend Jadi Prosesnya itu Arahnya ke atas Tinggal Bapak Ibu Cari Dimana nih Best buy-nya Tunggu dia koreksi Cari aja Kalau dia koreksi-koreksi Tipis Nekat aja Dengan skenario Jangan sampai jebol 3.200 Itu support Kuatnya Untuk PTBA Eh masyedainya Juga mengalak atas Membentuk Golden Cross Bercat di atas Nol makin tinggi Dan volume makin meningkat Dan lanjut Untuk PTBA Arahnya Akan uptrend Karena dia berhasil Breakout dari Resisten yang Semenjak 2019 Tiga kali diuji Akhirnya ketiga kalinya Dia beri out Dengan volume besar Jadi Lanjut PTBA terdekat Nutup gap Di 3.700 Seperti itu Untuk PTBA Langsung saja Kesem keempat Ada ITMG Yang di hari Jumat kemarin Ditutup juga Menguat 3.91% Ke harga 29.225 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya ITMG Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical ITMG Juga terkonfirmasi Rounding bottom Di 27.000 Dan memang Banyak gap Ada gap Di 27.650 Ada gap Di 27.050 Kemana arahnya Tetap Arahnya masih potensi naik Akan uji Resisten kuatnya Di 32.000 Itu target Untuk ITMG Minggu depan Kalau market Terus naik Ini dulu ya 30.000 lah Harga psikologis Kalau itu di break out Bagus Untuk ITMG Bisa sampai 32.000 Kalau nantinya Dia gagal Lewat 30.000 Itu peluang besar Dia bergerak Konsolidasi Di range yang mungkin Cukup lebar 30.000 Resisten Dan supportnya 27.000 Jadi 3.000 Jadi naik turunnya itu Sekitar 10% Seperti halnya nih Sebelumnya Jadi cukup lebar Memang Naik turun Untuk ITMG Dari support Resisten Kisaran 10% 8% 8% Dari atas 8% 7% Ya sekitaran inilah Potensi besar Ya nutup gap Kalau dia turun Tapi apakah Downtrend Nggak Kemungkinan Konsolidasi dulu Untuk Untuk ITMG Kalau misalnya Gagal Lewat 30.000 Harga sekarang Bisa spekulasi Buy Namanya market Yang bisa beli Kapan saja Cuman Risk rewardnya Yang dihitung Bukan masalah Bisa beli Apa enggak Hitung risk rewardnya Sebanding Nggak Ini kan Resistennya Dekat 30.000 Dan supportnya Ya memang Ada support minor Di 28.000 27.000 Atau 29.000 Juga ada support minor Tapi Saya lebih Menarik Kalau ITMG itu Di area bawah 28.000 Sampai 27.000 Ini Nah Jadi seperti itu Untuk ITMG Langsung saja Kesam kelima Ada UNTR Yang di hari Jumat Ditutup menguat 6.07% Ke harga 27.075 Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Kalau dilihat Dari block Semarinya UNTR Diakumulasi Langsung saja Kata technical Serta technical UNTR juga uptrend Setelah Dia break out Dari Pola Descending Triangle Ini sempat Retest Beberapa kali Sompat membuat ekor Sinyal Pembalikan arah Di tanggal 22 Februari Dan dikonfirmasi Dengan candle Bodi panjang Dan ini Morningstar Angsung rally Targetnya kemana Untuk UNTR UNTR Uji akan resisten 28.000 Itu resisten Yang cukup kuat Semenjak 2019 Kesana Arahnya Kalau itu di break out Itu juga ada pola Symmetrical triangle Sepertinya Dan Ya uptrend juga Targetnya Bahkan bisa sampai 30.000 Sampai 36.000 Ya Ini menarik juga Untuk UNTR Kalau mau beli UNTR Tunggu aja Koreksi Kalau saya Di 26.000 Kalau dia Turun ke 26.000 Misalnya Dia gagal Lewat trend Line downtrendnya ini Dan turun ke 26.000 Sampai 26.400 Speck buy Harga sekarang Bisa gak Speck buy Ini dia baru break out Memang resisten 27.000 Cuman Lebih ke White NC aja dulu lah Tapi kalau Naked beli Ya silahkan Siapa tau Mau trading Trading cepat Feelingnya kuat Dia nih bakal naik 2-3% Ya udah beli Kalau naik 2-3% Mending di profit taking Atau dijaga Dengan trailing stop Ya Karena ada resisten Di 28.000 Jadi seperti itu Untuk UNTR Volume juga Makin meningkat 3 hari minggu ini Harusnya lanjut juga Dia akan uji Resisten Yang cukup kuat Semenjak 2019 Jadi menarik Potensi juga Akan strong uptrend Untuk UNTR Jadi kemungkinan Tahun 2022 Ini komoditas Yang uptrend Jadi seperti itu Untuk UNTR Langsung saja Kesam ke 6 Ada harum Yang di hari Jumat Ditutup menguat 8,62% Ke harga 12.600 Kalau dilihat Transaksi asing Net buy Kalau dilihat Dari blocker sama harinya Harum Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Harum setelah Membuat 3 candle Koreksi Dia naik All time high lagi ya Belum ya All time highnya Ada di 12.775 Jadi kemana Arahnya ke atas Untuk UNTR Targetnya uji 12.800 Sampai 13.000 Kalau di tadi Dengan Pibonacci Retrustman Untuk mencari Harga Selanjutnya Itu ke 13.155 Ya 13.200 lah Target Kenaikannya Dan supportnya Sekarang itu Ada di 12.000 Sampai 11.800 Dia sempat Offset Di hari Rabu Tapi kemudian Naik lagi ya False breakdown Jadi Kesini arahnya 13.200 Jadi harga sekarang Juga ya Bisa dibilang Udah lah White NC Kecuali Bapak Ibu Siap cut loss Kalau dia jempol 12.000 Targetnya 13.200 Jadi seperti itu Untuk harum Langsung saja Kesam ke 7 Ada doit Yang hari Jumat kemarin Ditutup menguat 3.86% Ke harga 436 Kalau dilihat Transaksi asing Net Buy Tapi di hari Rabu Itu net sell Cukup signifikan Kalau dilihat Dari broker samarinya Doit Diakumulasi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Doit kemana arahnya Doit juga ke atas Dia yang Menurut saya Paling lambat Cuman juga Akan menguji Resisten kuatnya Semenjak 2019 Di 440 Hari Jumat kemarin Itu sempat lewat Sempat lewat Tapi Gak mampu ya Nah Ini peluangnya lanjut Kalaupun nekat Spekulasi Buy Kalau mau Cut loss saja Kalau dia jebol 420 Memang dekat pucuk Tapi kalau nekat Menurut saya Doit Bisa ya Siapa tahu Digoreng sama bandarnya Ya Cut lossnya paling 4% Masih bisa ditoleransi Target profitnya Kemana 440 Itu dilewati Dia akan ke 480 Sampai 500 Bahkan target saya Doit potensi besar Tahun ini Lewat tuh 500 Jadi Kumpulin aja dulu Doit Dengan skenario Ya jangan sampai jebol 380 Ini support Kuatnya Doit Untuk mematahkan Trend Menjadi downtrend Tapi kalau nantinya Doit sudah bergerak Di atas 440 450 Itu akan Strong bullish Doit Doit Targetnya 500 Terdekat Itu potensi besar Dicapai Trend dari Atas Doit Masih cukup Dalam Turunnya Bahkan Dia pernah di harga 2200 Kalau dia break 800 Sudah strong Uptrend Jadi seperti itu Untuk Doit Potensinya Kemana Arahnya Juga ke atas Supportnya Sekarang ada di 420 Kalau nekat Harus siap Memang risk rewardnya Nggak sebanding Cut lossnya 5% Rewardnya Tipis aja nih 2,5% Sampai 3,92% Tapi kalau nekat Ya boleh Karena targetnya itu Bisa ke 460 480 Sampai 500 Nah bisa seperti ini Risk rewardnya Kalau memang Doit uptrend Ya harusnya Seperti ini Pergerakannya Dia nggak Turun lagi Di bawah 420 Jadi seperti itu Untuk Doit Langsung saja Kesam ke delapan Ada Bumi Yang di hari Jumat Ditutup Menguat 11,53% Ke harga 58 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Semarinya Bumi Didistribusi Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Akhirnya Bumi Naik terus ya Ya ini mulai Menarik nih Kalau dia bisa break 60 itu Potensi besar Gap-gap Di atas Bisa ditutup Minimal gap Di 66 Kalau dia break 60 itu Jadi Menurut saya Bumi sudah bisa Diperhatikan Yang penting Bapak-Ibu punya Trading plan Dan harus Siap cut loss Kalau dia jebol Support Atau mendekati 50 Tidak usah Mikir lagi Kalau dia turun Ke area Dekat 50 Harga 50 Jual aja Daripada Di bawah Tidur Itu aja sih Untuk Bumi Tapi sepertinya Akan diangkat Karena harga Batu bara Juga terus Naik Targetnya Tetap Terdekat Itu bisa Ke 60 Sampai 66 Nutup Gap-nya ini ya Atau menguji EMA 200 Jadi Seperti itu aja Untuk Bumi Yang menekat Beli di harga Bawah Selamat ya Ya itu Memang resiko tinggi Kalau mau beli Bumi Karena Dekat dengan 50 Jadi Seperti itu Untuk Bumi Langsung saja Kesam terakhir Ada BRMS Yang di hari Jumat Ditutup Malah terkoreksi 5,31% Ke harga 178 Kalau dilihat Transaksi asing Hari Jumat Net sell Kalau dilihat Dari broker Semarinya BRMS Hampir sama Antara akumulasi Dan distribusi Langsung saja Ke teknikannya Secara teknikal BRMS Ini menarik Satu candle Lagi koreksi Itu bisa Spec buy Karena mendekati Area 170 Bisa jadi Dia membuat swing low Terus naik Dan juga Kemungkinan BRMS ini Bisa konsolidasi Nah Di area ini Supportnya 170 Resistannya 190 Yang menurut saya Ini kesempatan beli Nanti Kalau turun Satu candle lagi Didekat 170 Sampai 168 Jadi Menarik Diperhatikan Untuk BRMS BRMS Juga Arahnya ini Akan uptrend Karena juga Sudah break out Dari Resisten Semenjak Mei 2015 Itu di 170 Pas ya 170 Jadi ya Dia retest dulu Sekali Habis itu Mantul Jadi peluang besar Minggu depan BRMS Paling satu candle Koreksi Habis itu Kembali Rebound Targetnya Tetap Rebound Itu 190 Seperti itu Untuk BRMS Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak ibu Dan teman-teman Yang sudah Menonton Video ini Sampai selesai Apabila Channel Bernatrader Ini bermanfaat Dan bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Samnya Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Bisa Join Trading Bersama Bernatrader Nanti Dipilihkan Sam-samnya Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chartnya Dan Juga Free Konsultasi Persopoleo Kalau Tertarik DM Aja Instagram Bernatrader R Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan